Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kandungan minuman kemasan utamanya pengaruh pada tanah dan tubuh kita ya ini menggunakan pH meter dan DTS EJ meter kita tahu bahwasannya banyak sekali minuman dalam kemasan ya kayak ini minuman mineral aqua dan minuman pemanis, soda, terus buah-buahan, fermentasi dan lain sebagainya yang mana ada bahan pengawainya, pemanis dan lain sebagainya ini kandungan DTS-nya 108 ppm yang aqua kemudian electrical conductivity dari air aqua ini 217 mikrosimen terus pH-nya kurang lebih 6,67 untuk air mineral aqua jadi kalau air mineral aqua ini kita buang di tanah otomatis aman ya, tidak membahayakan beda dengan minuman-minuman lain yang ada pengawetnya, pewarnanya, pemalisnya, ada soda fermentasinya dan lain sebagainya apabila kita buang sembarangan ke tanah otomatis akan mempengaruhi pH tanah, kesuburan tanah dan lain sebagainya ini yakul ya, nanti kita coba jadi nanti pasti akan mempengaruhi ya kesuburan tanah, pH tanah, apalagi kalau nanti sudah busuk fermentasi otomatis akan beracun terhadap tanah ya, minuman-minuman ini apalagi semuanya dicampur dijadikan satu ini TSS-nya dari yakul ini 1088 ppm agak banyak kandungan TSS-nya kemudian electrical conductivity-nya 2177 mikrosimen jadi juga elektrikalnya juga lumayan tinggi ya, bisa nyetrum kalau kena aliran listrik terus pH-nya 3,22, jadi lumayan asam ya yakul ini, jadi jangan terlalu banyak minum yakul juga yang punya emah seperti itulah, jadi kalau dibuang ke tanah ada sisanya otomatis tanah akan menjadi lebih asam ya, karena pH-nya 3 ini kita ambil sampel satu persatu ya, ini ibaratnya nanti kalau semua minuman kemasan ini kita buang yang otomatis campuran itu akan masuk ke tanah semua dan bagaimana hasilnya jika terkena di dalam tanah ya kesuburan dan lain sebagainya terus ini ada minuman energi M150, nanti kita cek juga kandungannya ini juga pasti berpengaruh ya terhadap tubuh kita ataupun kesuburan tanah ini TSS-nya terukur 1034 bpm, electrical conductivity-nya 2068 mikrosimen jadi lumayan besar TSS dan electrical conductivity-nya jadi kan juga lumayan bahaya ya kalau kita buang di tanah sedangkan pH-nya 2,95, jadi lumayan asam juga ya untuk kita minum ataupun kita buang ke tanah jadi kita pasti kalau minum-minuman kemasan ini tidak mungkin habis 100% ya mungkin ada sisa 10%, 20% yang ada di botol kemudian kita buang pasti lama-lama akan rumpah ke tanah, seperti itulah kemudian kita cek selanjutnya Indumilk ya ini juga sering kita dapati di sampah-sampah dan lain sebagainya karena banyak yang meminum Indumilk, utamanya anak-anak kita ini kita cek, karena kalau susu langsung dibuang mungkin tidak begitu bahaya tapi kalau sudah lama terus kena fermentasi, busuk, otomatis kalau saat kita buang terus baru jatuh ke tanah 3 hari atau 4 hari selanjutnya otomatis sudah fermentasi, sudah berganti rasa, warna bisa jadi cairannya susunya sudah beracun ya sehingga membayarkan tanah juga sebenarnya, seperti itulah ini diukur TSS-nya susu 2.172 ppm electrical conductivity-nya 4.344 mikrosimmon jadi memang susu itu rata-rata kandungan padatan larutnya banyak ya, mungkin lemaknya kemudian electrical juga tinggi pH-nya 5,78, jadi ini aman untuk kita konsumsi dan mungkin kalau dibuang ke tanah, pH-nya masih lumayan aman ya itu kalau masih segar, tapi kalau sudah terbuang fermentasi mungkin bisa lebih beracun ya, ini kita tuang lagi ke gelas untuk sampel campuran dan selanjutnya kita akan mengetes ultramic ya, milk lainnya ini juga kesukaan anak-anak, ini banyak juga kita jumpai di sampah-sampah ataupun kalau kita buang sembarangan di tanah, seperti itulah ya jadi nanti masuk selokan, ke tanah, ke sungai, dan lain sebagainya pasti akan mempengaruhi kesuburan tanah dan komposisi tanah kalau masih segar sih oke, tapi kalau sudah lama kena fermentasi, kena panas, dingin, matahari saat kita buang pasti akan berbahaya juga ya, beracun susunya ini TSS-nya 2.544 ppm electrical conductivity-nya 5.089 Cm jadi memang rata-rata susu itu TSS-nya dan EC-nya lumayan tinggi seperti itulah jadi pasti kalau kita membuang bungkus makanan ini pasti ada sisanya ya sedangkan pH terukur 6.04, jadi pH-nya standar ya cuma TSS dan EC-nya sih yang tinggi seperti itulah karena bahan minuman ini kemasan pasti ada pengawetnya, pewarnanya, asam, basah, terus soda, dan lain sebagainya ya seperti itulah selanjutnya kita ingin mengetes kerating-ting ini minuman berenergi suplemen juga kita tes, ini juga pasti kalau orang minum pasti ada sisanya sedikit lah entah itu 5% 10% yang gak habis dan nanti pasti akan jatuh ke tanah seperti itulah dan pasti akan mempengaruhi kualitas tanah karena bahan ini ada pewarnanya kemudian bahan pengawetnya dan lain sebagainya ya ini TSS-nya 725 bpm EC-nya 1451 mikrosimen ya jadi TSS-nya gak terlalu tinggi juga sebenarnya hanya EC-nya yang lumayan agak tinggi ya sudah 1400 pH-nya terukur 2,8 jadi lumayan asam jadi kasihan jika lambung kita sering-sering minuman seperti ini ya terus bagi tanah pun kalau pH-nya 2,8 kan juga kurang bagus ya harusnya tanah kan 5,5 sampai 7 itu yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kalau terlalu basah ya gak bagus apalagi terlalu asam ya pasti pertumbuhannya terganggu sekarang ini minuman sprit ya minuman bersoda ini juga mungkin sering kita minum gak kita habiskan masih sisa setengah seperempat terus kita buang otomatis airnya akan mengaruh ke selokan ke tanah dan lain sebagainya ya dan nanti kena matahari kena panas pasti akan lebih berubah komposisinya TSS-nya 198 ppm EC-nya 397 mikrosimen ya jadi lumayan kecil ya TSS sama EC-nya karena memang cuma gula sama dikasih soda kemungkinan seperti ini yang sprit pH-nya 3,05 jadi lumayan asam ya jadi jangan sering-sering minum yang soda gini karena asam kurang bagus untuk lambung kita di tanah pun kalau kita buang kalau ada sisanya itu juga lumayan mempengaruhi pH tanah ya karena pH-nya 3 terlalu asam kemudian kita ambil sampel lain yaitu Pocari Sweet nah ini minuman ionik ya seperti itulah pengganti cairan tubuh juga yang hilang ion nah kita tes berapa TSS-nya padatan terlarutnya itu 1202 ppm kemudian electrical conductivity-nya 2045 mikrosimen jadi lumayan agak tinggi TSS dan EC-nya ya yang apa namanya yang Pocari Sweet ini ini juga sering kita minum jadi pasti banyak yang kita buang di tanah juga pH-nya 3,22 jadi lumayan asam juga ya jadi jangan terlalu banyak minum juga untuk lambung kita biar aman dan kalau sisa kalau minum kalau bisa usahakan sampai habis ya jangan sampai ada yang tersisa sehingga nanti akhirnya akan terbuang ke tanah sehingga membahayakan dan mempengaruhi struktur kesuburan tanah juga ini juga minum ini juga apa sari buah jeruk banyak juga kita minum sehingga banyak juga yang kita buang ke tanah ya botolnya seperti itulah jadi pasti ada cairan yang tumbuh kalau masih baru enak kalau sudah lama kan kadang kena fermentasi ya ini TSS-nya 431 ppm aging-nya 862 mikrosimen jadi gak terlalu banyak ETSS dan EJ-nya dan sedangkan PH-nya terukur 3,04 jadi lumayan asam juga ya jangan terlalu banyak juga minum yang asam-asam kasihan lambungnya juga ini karena pasti ada pengawet dan pewarna tambahannya seperti itulah karena maklumnya minuman kemasan biar tahan lama kadang juga ada pemanis buatannya kemudian kita cek yang lainnya birbrin ini susu murni dari Nisle susu rata-rata TSS dan EJ-nya lumayan tinggi karena mungkin kalau TSS-nya lemaknya banyak susu ya sehingga TSS-nya tinggi seperti itulah ini TSS-nya terukur 2816 ppm dan electrical conductivity-nya 5633 mikrosimen jadi lumayan tinggi baik TSS maupun EJ jadi kalau kita minum mungkin kita lebih sering gemuk ya karena banyak lemaknya sedangkan PH-nya terukur 5,68 seperti itulah jadi lumayan standar kalau PH-nya jadi kalau masih baru dibuang ke tanah sih oke tapi kalau udah lama terus kepanasan saat dibotol itu masih akan fermentasi lebih ya sehingga akan beracun juga ya kalau dibuang ke tanah seperti itulah sedangkan ini sedangkan selanjutnya adalah kopi Nescafe seperti ini juga banyak ya baik nanti kopi yang kita aduk sasetan di gelas ataupun botolan gini pasti kalau ada sisanya kita buang ke tanah kita lihat TSS-nya 2450 ppm electrical conductivity-nya 4901 microseumen jadi TSS dan EJ-nya lumayan tinggi ya untuk kopi ini jadi pasti mempengaruhi tanah juga ya kalau PH-nya netral ya 5,6 nggak begitu bahaya kalau PH-nya baik kita minum ataupun dibuang ke tanah kalau masalah PH seperti itulah jadi kita campur semua ke sampel campurannya biar tahu seolah-olah nanti semua minuman ini jadi satu di dalam tanah ataupun di sungai ataupun di di air dan lain sebagainya kita akan mengecek nanti bagaimana hasil totalnya ini Coca-Cola juga banyak kita minum sehingga banyak kita buang juga ya ini minuman bersoda seperti Sprite tadi ya satu perusahaan ini kita cek TSS-nya 565 ppm electrical conductivity-nya 1130 microseumen jadi ya sedang-sedang ya nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit untuk Coca-Cola ini tapi ini minuman bersoda juga saya yakin kalau dibuang ke tanah juga mempengaruhi kesuburan tanah PH tanah dan komposisi tanah sedangkan PH-nya lumayan asam ya 2,82 jadi untuk lambung kita juga kurang bagus sebenarnya dan juga untuk tanah ya terlalu asam harusnya tanah itu 5,5 sampai 7 kalau bisa seperti itu kalau kurang bagus ya kita naikkan bagaimana mendekati 5,5 dan 7 kalau terlalu basah kita turunkan kita kati asam biar PH-nya optimal untuk tanah tumbuh ya seperti itulah kemudian kita coba sampel lain yaitu larutan penyegar cap badak ini juga sering kita minum ya untuk saat kita nggak enak badan ya ini mirip-mirip air putih sebenarnya TSS-nya 156 ppm EC-nya 312 microseumen jadi lumayan kecil TSS dan EC-nya mirip air mineral aqua karena memang mirip-mirip seperti air sebenarnya cuma dikasih rasa-rasa dan pemanis kemudian PH-nya ini menunjukkan 2,6 ya PH-nya jadi terlalu asam juga sebenarnya larutan penyegar ini jadi jangan banyak-banyak ya karena terlalu asam juga untuk tanah juga kurang bagus ya sekali lagi kalau terlalu asam karena PH yang diharapan 5,5 sampai 7 yang standar sekarang kita tes buah vita nah ini juga rata asam rata-rata kalau yang sari-sari buah itu asam ya rata-rata dan bisa kita lihat minuman-minuman tadi yang telah kita tes rata-rata PH-nya itu asam ya 3 3,2,5 3,3,5 ini saya yakin asam juga ya rata-rata asam jadi sangat mempengaruhi PH tanah nantinya ini TSS-nya 7,15 ppm EC-nya 1,431 mikro simen nah jadi kalau rata-rata minuman ini PH-nya rendah ini juga 3,46 ya juga lumayan rendah pasti kalau dicampur ke tanah atau ke tanah atau air tanah dan lain sebagainya atau sungai pasti mempengaruhi PH-nya jadi drop seperti itu belum nanti adanya pengawet adanya pengwarna pemanis buatan soda dan lain sebagainya yang dalam kandungan minuman ini pasti akan sedikit banyak mempengaruhi apalagi kalau sudah fermentasi kenapa panas hujan dan lain sebagainya akan berubah komposisi lagi lebih bahaya dan beracun tentunya saat akan jatuh ke tanah ini nata de coco kita coba nanti ini juga sering kita dapati di toko-toko dan kita minum ini TSS-nya 192 ppm elektrokodifikasi 384 ppm jadi gak terlalu banyak TSS dan EC-nya jadi lumayan aman kalau dibuang ke tanah sebenarnya dan PH-nya 3,35 ini juga lumayan asam juga jadi rata-rata minuman kemasan itu asam ya jadi jangan sering-sering minum minuman kemasan karena ada pewarnanya pengawetnya terus sodanya dan lain sebagainya atau suplemen multivitamin dan bahan-bahan lainnya seperti itulah dan juga asam itu yang terpenting jadi kurangi minuman-minuman kemasan pengawet dan sebagainya sekarang kita cek APC kacang hijau ini juga saya yakin ada pengawetnya mungkin penstabil warnanya gumpalan dan sebagainya ini TSS-nya 816 ppm EC-nya 1633 mikrosimen ini PH-nya 5,5 jadi lumayan standar yang APC kacang tanah ini nah kita masukkan untuk sampel campurannya kita cek nanti seolah-olah semua minuman kemasan ini tercampur dalam tanah dan apa yang ada terdapat di kandungannya nanti kita cek sama-sama sekarang Milo ini juga sering dikonsumsi anak-anak kita nanti pasti kalau minum tidak dihabiskan 100% pasti ada 10-20% yang masih ada di kemasan terus mereka buang sehingga saat akan jatuh ke tanah biasanya kan tidak langsung jatuh mungkin karena panas matahari dulu sehingga akan fermentasi lagi ini TSS-nya 2222 ppm EC-nya 4444 mikrosimen jadi rata-rata susu itu TSS dan EC-nya tinggi rata-rata yang bahan susunya dari bahan susu pasti gitu pH-nya netral 6,02 pokoknya kalau susu itu rata-rata TSS dan EC-nya tinggi jadi mudah nyetrum kalau kena listrik aliran listrik dan kandungan TSS-nya tinggi padatan larut mungkin karena lemaknya tinggi di susu kemudian kita cek ini teh botol sostro banyak juga teh di Indonesia baik teh yang kita seduh secara manual ataupun yang kemasan seperti ini jadi kita bisa lihat kalau kita punya teh terus kita buang baik teh botol kemasan gini ataupun yang kita teh buang sendiri nanti kita cek gimana PH-nya dan TSS dan EC-nya ini TSS-nya 338 ppm EC-nya 677 mikrosimmon jadi sedang-sedang ya gak terlalu banyak TSS dan EC-nya untuk mempengaruhi tanah cuma PH-nya ini juga lumayan netral jadi aman juga kalau teh botol sostro ini seperti itulah jadi campuran-campuran ini yang mana banyak pengawetnya pewarnanya terus sodanya kemudian bahan-bahan multivitamin yang kita gak tahu ya yang parahnya juga nanti kalau sudah dibuang terus kena oksidasi fermentasi panas matahari dan lain-lainnya mungkin akan menjadi beracun ini sudah dicampur semua ibaratnya kalau minuman tadi terus dibuang ke tanah terus semuanya tumpah terus jadi satu otomatis jadinya seperti ini ya baik yang soda yang buah yang mineral yang kopi susu fermentasi suplemen yang mana semuanya ada pengawetnya pewarnanya pemalisnya dan bahan mungkin bahan-bahannya agak berbahaya seperti itulah untuk suplemen dan lain-lainnya nanti kalau sudah kita buangkan pasti kena matahari panas fermentasi pasti lebih berbahaya lagi ini TSS totalnya 1116 ppm EC 2332 mikrosimen jadi lumayan banyak TSS dan electrical konduktivitas jadi kalau kita buang pasti mempengaruhi pH tanah dan kesuburannya ini pH-nya 4 lumayan asam juga belum nanti kandungan bahan-bahannya seperti tadi pengawet pewarna pemanis dan lain sebagainya multivitamin soda seperti itulah belum kalau terkena saat kita buang kalau masih seger masih mending kalau kita buang baru 3-4 hari tumpah ke tanah otomatis sudah berganti komposisi karena sinar matahari panas matahari beroksidasi dengan udara oksigen di luar otomatis nanti cairan-cairan ini akan menjadi lebih berbahaya lebih beracun bagi tanah karena sudah fermentasi sudah lebih berganti komposisi lagi dalam cairan tersebut jadi jangan sampai anda kalau minum tidak dihabiskan usahakan dihabiskan biar tidak ada sisa yang terbuang di tanah tidak mencemari tanah tidak merusak komposisi tanah karena ini bahan-bahan berbahaya kalau sudah terbuang karena sudah berubah fungsi kimia dan sebagainya jadi usahakan kalau minum dihabiskan seperti itulah dan buang sampah pada tempatnya sekian semoga bermanfaat terima kasih